Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat gue dimanapun anda berada salam gue salam sehat ya Alhamdulillahirobbilalamin kuci syukur kita haturkan kepada ilahi robbi yang mana di hari ini kita masih diberikan kesehatan kekuatan umur dan yang panjang sehingga kita bisa menikmati hari ini ya alur ya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada kunjungan Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wassalam beserta para keluarganya sahabatnya pengikutnya hingga sampai kepada kita kemudian kita mendapatkan syafahnya di amil akhir nanti amin ya robbalalamin hari ini kita eh lepotan nih lor hari ini kita tangan kita bergelepotan dengan oli nih lor tadi ada sedikit trouble yaitu rantainya nyangkut saat nanjak nyangkut ngegulung rd-nya kebalik-balik dah udah mau patah tadi untungnya dengan peralatan yang seadanya bisa kita teratas ya lor ya banyak banyak kita masih tangan kita masih gelepotan kanan kirin lor mohon maaf ya lor ya ini sekarang kita mau menyusuri jalan setapak aja nih lor kita mau pulang saja karena sepedanya sudah tidak memungkinkan dan harus mendapatkan perawatan di bengkel yang penting kita bisa pulang dulu ya lor ya kita bisa pulang sampai rumah selama tidak ada halangan apapun daripada kita ntar jauh-jauh eh sepeda kita ntar trouble nya lebih parah jauh dan mendingan kita pulang saja ya lor ya ini adalah jalan menuju pulang ya lor kita upload sedikit kita video sedikit jalan menuju pulang nah ini jalan setapak di pinggir sawah pinggir sawah yang sangat adem tapi di posisi yang terik lah itu susah ngomongnya susah telur adem tapi terik adem tapi terik ya itulah di daerah setu lor di daerah dimana masih banyak pohon-pohon gede masih seger udaranya tapi saat panas pun masih lumayan seger ya lor jadi terik pun masih berasa enak itulah salah satu kenapa di daerah setu itu menjadi tempat favorit buat para pesepeda yang dari jauh-jauh itu lor dan kita ketemu pesepeda itu ada yang dari keranji ada yang dari bahkan dari mana itu eh pondok ungu juga ada ada yang dari eh mana itu Jakarta timur itu eh pondok bambu juga nyampe kemarin lor ini alasannya kenapa para pesepeda pada apa para penghobi sepeda itu sering main ke daerah setu ini alasannya lor pemandangannya sangat indah masih sejuk alamnya masih bersahabat ya inilah lor makanya bersyukurlah bagi saya yang bisa tinggal di daerah sini jadi tidak perlu jauh-jauh tidak perlu meluangkan waktu seharian ya buat bersepeda itu udah enak iya 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 mari ini melewati perkampungan ya lor ya ciba di perkampungan yang sangat asri sangat sejuk gimana warganya juga ramah ramah kalau kita menyapa juga mereka baik ya aduh ya aduh ya itu kembali ke tema ketika kita bersepeda jika jika terjadi trouble atau masalah yang pertama jangan panik ya lor saya tadi saya itu lagi nganjak bunceng si anak lanang bocil atau trouble ya kaget juga sebenarnya sih cuman kita keluarkan alat seadanya kita coba atasi dulu si wang kita coba atasi dulu dan Alhamdulillah kita ulang dengan selamat nih lor Insya Allah sampai rumah sudah ada halangan apa-apa ya lor ya udah mulai lagi nih Kak Dek udah mulai kerecek-kerecek lagi cobot lagi gak nih Dek rantainya Dek ini mungkin kalau malam juga gelap kali serem ya karena siang ya sejuk enak kalau malam serem Alhamdulillah ya lor ya ini kita udah mau masukin ke kompleks perumahan kita kita cukupkan dulu video kita hari ini karena sepeda kita kerobel dan kita memilih untuk pulang saja oke terima kasih mohon bantuannya like comment dan subscribe-nya jangan sampai tonton videonya sampai selesai dan pastikan video ini jika merasa kalian bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian dan terima kasih selamat menikmati